Ini nyaman digunakan di kulit gitu ya Gampang ngeblend di kulit Dan gak lengket Tapi kalian pengen tau gak lengket apa gimana Silahkan dilihat sendiri ya Ini gue tempelin tisu Dan tisunya gak jatuh gitu ya guys Halo guys Welcome to Ciwamo Channel Apa kabar semuanya nih? Bener-bener sehat selalu ya guys Jadi sesuai dengan request kalian Karena ini banyak banget yang nanyain ya Please bang dibahas di Origi Note Mousturizer-nya gitu ya Buat kalian yang pengen banget tau produk ini Menurut gue seperti apa Silahkan aja disimak ya Dan sebelum gue bahas lebih jauh terkait Mousturizer dari The Origi Note ini Jangan lupa seperti biasa ya guys Dukung terus channel ini dengan cara subscribe Like, share,in jika kalian suka Dan komen di kolom komentar Jika ada pertanyaan terkait produk ini Ataupun pertanyaan lainnya Boleh juga kalau mau DM gue di Instagram ya Eh, suang Mau jangan lupa di follow Kalau sudah Let's go! Oke guys Jadi di Origi Note ini memang punya produk Mousturizer yaitu Hyalocera Mousturizer ya Yang lagi hype banget Dan memang penjualannya lumayan fantastis Gue ngeliatnya disini karena dari segi harga ya Dia Rp40.000an dan saiznya 50 gram Menurut gue memang ini salah satu Mousturizer yang banyak digandrungin orang Karena dari segi harga terjangkau Dan volume isinya itu banyak Kira-kira worth it nggak ya? Atau cakep nggak? Ya, karena memang sebelumnya ya Di Origi Note ini sempat ngebikin banyak influencer terutama ya Yang tertarik untuk ngebahas Dan katanya ada yang over claim Dimana mereka itu menyebutkan Kalau Mousturizer-nya ini mengandung 7% Hyaluronic Acid Nah, kira-kira bener nggak ya? Atau seperti apa sih sebenernya? Kalau gue secara pribadi Mau berapa persen yang mereka claim gue nggak terlalu terpengaruh Yang gue inginkan adalah Apakah ini aman dan nyaman di kulit? Kemudian bagaimana Kalau diaplikasikan sehari-hari Apakah kulit gue yang kombinasi dan cenderung berminyak ini Produksi minyaknya berkurang? Itu aja yang gue garis bawah So, mari kita bahas dari kandungan dulu Di Origi Note Hyalucera Moisturizer 50 gram dengan harga Rp40.000an Nah, kalau kandungan utamanya disini disampaikan Ada Hyaluronic Acid plus Ceramide dan Chlorelina Nah, kalau Hyaluronic Acid itu kita udah banyak Atau udah paham ya bahwa dia adalah humectan Yang mampu membawa molekul air ke lapisan kulit kita Dan menguncinya di sana Sehingga kulit kita jadi lebih lembab dari biasanya Kemudian Ceramide ini bagus untuk skin barrier Dia juga sebagai oklusif ya Mengunci ya kandungan yang kita gunakan Biar nggak menguap ke udara Dan ada Chlorelina ini sebagai antioksidan sebenarnya Dan juga dia mengurangi efek peradangan Kalau kita secara umum ngeliatin di ingredients Disini adanya Sodium Hyaluronic dan Hydrolyse Hyaluronic Acid Kalau ditotalin ya nggak sampai 7%-an Tapi ya it's ok lah gitu ya Gue nggak nggaris bawahin Nanti kita akan ngebahas apa sih yang bikin ini nyaman Ataukah ini worth it gitu ya Kandungan Ceramide-nya juga nggak bagus-bagus banget Dia ada Ceramide NP dan berada di urutan akhir di komposisi gitu ya Kemudian Chlorelinanya juga nggak terlalu mencolok Namun disini ada Allantoin dan Panthenol Yang juga bagus ya untuk antioksidan Nah, kalau dari kandungan kira-kira itu Jadi menurut gue kandungannya biasa aja Nggak terlalu ya gimana gitu ya Sesuai dengan hargal 40 ribuan Masa kandungannya harus secakep yang kalian bayangin gitu ya Kalau dari tekstur Dia teksturnya itu gel watery gitu Katanya dia adalah moisturizer nomor 1 ya Klaimnya mereka si Originote ini Kalau dia moisturizer watery nomor 1 Ya dengan penjualan tertinggi Ya it's ok lah ya Karena memang dari segi harga worth it banget Kalau misalnya buat kalian yang memang belum pernah menggunakan moisturizer Atau sehari-harinya hanya menggunakan sabun muka Kemudian pengen berharap kulitnya itu jadi bersih Kusamnya hilang Jerawatnya hilang gitu ya Ini bisa jadi salah satu pilihan Buat kalian kaum yang memang budgetnya terbatas Silahkan aja gitu ya Tapi kalau ini mau dibandingkan dengan misalnya Punyanya skin TV Ya jauh banget Ini nggak bisa dibandingkan Not apple to apple gitu ya Sekarang pertanyaannya Ketika diaplikasikan di kulit Apakah ini nyaman gitu ya Nah sejauh yang gue rasain ya Ketika diaplikasikan di kulit Memang ini cepat ngeblend di kulit gitu ya Namun ada hal yang gue nggak suka Karena banyak influencer yang menyampaikan Kalau ini nyaman digunakan di kulit gitu ya Gampang ngeblend di kulit Dan nggak lengket Tapi kalian pengen tau nggak lengket Apa gimana silahkan dilihat sendiri ya Ini gue tempelin tisu Dan tisunya nggak jatuh gitu ya guys Menurut gue Untuk kalian yang berada di area Atau rumah kalian itu banyak banget debu Please skip Jangan gunakan si The Original Hyalusera ini Karena debu yang ada di udara bebas itu Bakalan nyangkut semua di kulit muka kalian Dan ini bisa menyebabkan masalah lain di kulit kalian Baik itu misalnya bisa jerawatan Pori-porinya kesumbat lah gitu ya Dan lebih kusam lagi kulitnya gitu So itu aja dari gue Kalau dibilang ini aman Silahkan aja Bisa menjadi salah satu pilihan Moisturizer murah Buat kalian yang memang belum pernah menggunakan Moisturizer Overall itu mungkin yang bisa gue bahas Dari The Original Hyalusera Moisturizer Kalau kalian nggak setuju dengan gue Silahkan aja Nggak suka video ini langsung di skip aja Seperti biasa kalau ada pertanyaan di kolom komentar Jangan lupa dukung terusnya nanti dengan cara subscribe Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya